Saat itu, temennya ada artis tuh katanya Indra Bekti, ya udahlah biarin aja. Udah temenin gue dong foto apa sih, kalo sama lo mau deh. Udah deh temenin gue gitu. Saat PDKT tahun 2, aduh aku lupa ya, aku kerja tuh tahun berapa ya? 2005-2006 kayaknya. Aku kerja di suatu perusahaan, terus kayak gitu. Saat itu aku outing, nah outingnya itu memang ke Malaysia juga. Mas Bekti lagi transit dari Bangkok kayaknya, dari Bangkok ke Malaysia. Nah saat itu sama Kak Irfan, aku tuh saat itu pergi sama temen seperusahaan, cewek gitu, ngeliatlah nih Mas Bekti gitu. Saat itu posisi saya, saya udah punya pacar, udah pacaran gitu. Saat itu temennya, dia yuk ada artis tuh katanya Indra Bekti. Ya udahlah biarin aja. Udah temenin gue dong foto apa sih, kalo sama lo mau deh. Udah deh temenin gue gitu. Terus akhirnya, terus akhirnya nemenin lah mereka untuk foto gitu. Memang, memang aku tau Mas Indra juga karena kan saat itu momen kayaknya ceriwis kan gitu. Aku juga, nah terus waktu itu tau foto, ya udah nemenin setemen aku foto. Tapi di situ, ya Mas Bekti ngajakin foto tapi aku nggak mau foto. Karena buat aku, memang saat itu aku nggak mau punya pacar atau nggak tau bakal jadi istri seorang. Terus karena memang nggak terlalu apa ya, terlalu suka sama keartisan gitu buat aku gitu. Mas Bekti ini salah satu yang buat aku cara pendekatannya beda daripada yang lain gitu. Waktu aku akhirnya putus sama pacar aku, Mas Bekti itu cuma kayak kita adik kakak-adik kakak. Cuma awalnya aja yang Mas Bekti itu kayaknya gencar banget gitu maksudnya. Deket-deket, terus aku ngomong aku masih punya pacar gitu. Dia kayaknya pendekatan yang antusias banget tuh setahun. Tapi setelah itu kayaknya dia ngeliat aku masih pacaran kan sama pacar aku. Nah Mas Bekti itu juga kayak yaudah kita adik kakak-an aja gitu. Dia jadi kalau cintunya aku. Dan Mas Bekti itu selalu ada kalau aku putus, mau aku orang marah, berantem dia nelfon gitu. Selalu aja ada gitu. Terus tiba-tiba dia yang memberikan nasihat, nggak dia pacar kamu nggak gitu. Dia memberikan ke aku yang kayak positive thinking gitu. Harus belajar untuk positive thinking gitu yaudah. Nah nggak sampai suatu saat dia, aku nggak mau dengerin dia ngomong lah gitu. Aku yang akhirnya aku putus. Terus tiba-tiba aku kayak berkelu kesah gitu. Karena yang deketin aku setelah dari pacar aku banyak gitu. Kok kok ngerasa nggak nyaman. Mama udah mulai nyuruh aku sama ini sama ini gitu. Terus akhirnya Mas Bekti ngomong kalau aku yang deketin gimana. Kalau aku yang jadi pacar kamu. Aku malah ketawa. Kalau lagi bercanda pasti deh aku bilang gitu. Aku serius ngelinga bercanda? Yaudah. Aku tuh yang kayak, yaudah kalau kamu serius kamu datang ke Malaysia. Saat itu aku udah mulai kerja sambil kuliah di Malaysia gitu. Terus gitu. Pas ulang tahun aku datanglah Mas Bekti ke Malaysia. Nah nggak tahu kenapa deh ya. Aku berharap ya kayak sinetron-sinetron mungkin yang pengennya di lama secara romantis. Tapi ini nggak, nggak romantis gitu. Langsung datang ke Mama langsung bilang, Kalau aku tuh serius sama anaknya Mama pengen nikah gitu. Agak waktu dia langsung ngomong sama siapa? Sama Mama tuh Mama langsung yang. Mama kan memang asli orang barat ya. Maksudnya dari Belanda gitu. Mama tuh yang dulu Mama kerja sebagai security, the private security gitu lah intinya. Terus seperti itu Mama yang nyikapinnya, Dila tuh masih 2 tahun lagi ya gitu. Masih harus kuliah gitu. Oh yaudah Ma, it's okay. Apa, Bekti akan nunggu. Kata gitu. Saat itu kayak agak kesel. Ini orang kok nggak, ini ya. Kayak sepede banget emang kok mau gitu. Karena dia nggak nembak untuk pacaran nggak gitu. Cuma ngomong kita pacaran ya. Ya kali aku cuma jawab gitu. Terus seperti itu pas dari situ tuh Mas Beti ngomong gini. Emangnya kita sekarang apa sih? Aku nanya. Emang kita apa sih gitu. Iya kita, ya aku ngelamar kamu. Kata dia bilang gitu. Ngelamar aku bilang gitu. Aku mau nggak. Nggak tau kalau yang lain aku bisa nolak. Tapi saat momen itu kayak. Ya udah deh. Gitu. Ya udah ya namanya udah jodoh. Jawabannya udah kayak. Ya udah deh. Kita jalanin aja gitu. Enggak. Karena memang tidak bermimpi. Itu kali ya doa. Jangan asal ngomong. Kalau buat aku gitu. Jadi kayaknya. Aku berpikir nggak mau punya. Suami public figure juga. Karena ya dunianya kan seperti itu lah ya gitu. Terus kayak gitu. Nggak tau kenapa jadi kayak. Wow ini harus dijalanin lah gitu. Tunggu. 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 Tunggu.